Pakat, ya. Jadi desa itu tidak diajak untuk tadi, Pak. Inputing data awal. Kalau desa diajak sebenarnya kita punya basis data, data lahan, data orang penggarap, karena contoh SPPT itu kan yang mengidarkan desa. Pasti mereka desa paham dan tahu tanah si A ini saat ini dikerjakan oleh siapa. Nah, kemudian luasannya berapa? Apakah ini cocok sesuai dengan selipnya SPPT? Karena waktu dulu ada pengukuran sismiop, itu juga banyak yang tidak tepat, yang keliru juga, gitu, antara luasannya namanya dan sebagainya. Dan mungkin barangkali belum ada pembetulan, sebagian-sebagian yang sudah juga ada. Nah, ini perangkat desa, kepala desa pasti hafal, Pak. Kalau ini dilibatkan, saya yakin input data untuk ERBKK itu akan lebih sempurna lah, menurut saya nggak tadi? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu memberi inspirasi, memberi edukasi, motivasi, informasi, dan syukur kalau ada masalah bisa sampai ikut mencari solusi. Beberapa hari ini kita sedang mendiskusikan masalah pupuk, terutama pupuk subsidi, yang bertempatan dengan musim tanam, sehingga para petani banyak mengeluh di mana-mana. Saya sudah bersama dengan Pak Agung Heri Susanto, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Abdesi Jawa Tengah, sekaligus juga seksien Abdesi Pusat. Di hari-hari Pak Agung Heri Santoso ini adalah Kepala Desa Sidurjo, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blura. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah Pak Pak, sehat. Semoga Pak Bambang dan keluarga juga sehat selalu. Terima kasih, Pak. Sudah mulai masuk musim tanam ya ini sekarang ya? Untuk wilayah Blura Selatan, khususnya di daerah Keduntupan sudah, Pak. Bahkan sudah hari ini sudah satu minggu KST. Heri Sudatanah sudah satu minggu, ada yang 10 Heri, sehingga sudah saatnya memupuk ini. Ya, Pak Heri, ini di banyak tempat karena ada petani yang mengeluh. Saya sudah berdiskusi dengan banyak pihak, memang persoalannya banyaklah mengenai pupuk ini, terutama pupuk subsidi. Kalau menurut Pak Heri, bagaimana memetakkan masalah pupuk ini? Oh, baik, Bapak. Ini pupuk ini lagi trending topic ini di desa. Kami dan teman-teman Kepala Desa, di masa pandemi ini kan menjadi satu jumlahan warga masyarakat desa. Sebuah kesulitan-kesulitan ya. Dan warga itu pasti datang itu adanya satu mengeluh, adanya kondisi ini, meminta solusi dan konklusinya. Jadi tidak cukup apa, warga itu hanya bicara terkait dengan satu persoalan ini, harus ada solusinya. Nah, saat ini yang lagi keren adalah masalah pupuk. Nah, ini mungkin sedikit kami cerita, Pak Bapak, bahwa kalau Kepala Desa saya yakin dia beri berhadapan dengan petani, dan juga petani kususnya di Jawa Tengah, karena pasti punya tanah darapan, tanah penuh. Nah, siklus kelakuan pupuk ini kan jujur kita akui, dan semuanya tahu pasti tiap tahun ada, Pak. Terutama di MT pertama sebenarnya. MT pertama bagi petani, atau musim labuan, istilahnya labu. Itu kan di bulan antara, karena musim penghujan pertama, ya seperti ini, di bulan September, Oktober, September, sampai Desember. Tetapi mungkin di sistem alur tata pemerintahan dengan APBN dan agaran pendapatan gairah, itu kan masuk ke MT ketiga, karena akhir tahun anggaran. Nah, mungkin ini yang pertama menjadi datatan, sehingga petani butuh pupuk tinggi, itu adalah di MT pertama seperti ini. Karena reserta perhujan. Nah, di saat MT pertama petani ini labuan, sedang tadi saya sampaikan bahwa di tahun anggarannya adalah tahun anggaran terakhir. Nah, ini kaitannya apa? Bahwa penyerapan pupuk di mungkin bulan sebelumnya, ini mungkin sudah banyak terserap, sehingga di musim yang saat ini, musim tanam ini mungkin terjadi kelangkaan. Nah, ini yang terjadi. Yang kedua, barangkali sering, subsidi itu tidak 300 persen, sesuai dengan ajuan RBKK. Sehingga ini menjadi satu persoalan juga. Nah, bagi petani sebenarnya simpel saja. Petani itu untuk bekerja, itu kan tidak mau ribet dan tidak mau repot. Bagaimana dia memperoleh sesuatu itu mudah. Nah, di saat pupuk saat ini mendapatkannya dengan agak susah, susah ini dipicu oleh yang pertama adalah mungkin adanya permenta nomor 10 ya, kalau tidak keliru terkait dengan tata niaga harga pupuk ini, HIT pupuk dan tata niaganya. Nah, sehingga penerapan ERBKK dan karputani ini bagi sebagian besar petani, bahkan kami dan teman-teman kepala desa, ini adalah hal yang baru, Pak Romba. Kenapa saya menganggap hal yang baru? Karena sebelumnya saya merasa masih minim sosialisasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dengan distribusi pupuk ini dengan pemerintah desa. Ini masih sangat minim. Sehingga kami dan teman-teman kepala desa tahunya ujuk-ujuk muncul peraturan bahwa harus pakai kartu tani dan ERBKK dan itu kita tahu itu dari para pengecer. Sementara itu, Pak Bambang, yang menjadi persoalan di tingkat lini bawah, di petani dan di desa. Nah, kepanikan-kepanikan ini, ini para petani itu tidak bisa mendapat jawaban yang signifikan, Pak. Tanya kepada kadesnya, perangkat dijawab, ya nggak tahu, saya sendiri juga susah mendapat. Kemudian tanya ke PPL, ya ini aturannya dari pusat. Jawabannya hanya seperti itu. Nah, dikala petani harus menerapkan enam tepat di dalam proses menanam, bercocok tanam dengan pemupukan ini sehingga menjadi terkendala. Contoh saat ini yang dialami petani, mau mupuk untuk menyemai beli saja, itu juga untuk mengakses buku yang subsidi tadi, itu kemarin itu banyak yang tidak dapat. Tidak dapatnya contoh gini, untuk pengecer masih ketakutan saat itu karena ada kewajiban dari distributor untuk melakukan satu penebusan pupuk dengan wasif dengan kartu tani, apabila tidak, maka nanti si pengecer itu akan menanggung biaya pupuk itu sebagai pupuk yang non-subsidi. Nah, ini menjadi ketakutan. Begitu ketakutan sekali, membahasnya adalah kepetani. Sehingga walaupun ada ERPKK-nya, pengecer sementara kemarin itu masih belum berani, Wak, untuk melepaskan pupuk itu kepada petani. Baik, nanti yang RDKK kita bahas, Pak Iri. Yang saya mau tanya adalah, apakah semua petani yang berhak itu memang sudah benar masuk ke RDKK atau ke ERDKK? Nah, ini persoalan juga, Wak. Saya katakan tadi bahwa minimnya sosialisasi atau koordinasi dengan kita, pemerintah desa, ini menjadikan beberapa kelompok tani, bahkan saya tidak hanya bicara petani, ada contoh satu desa di desa Gundel, Samatan Gedung Tuban, Kabupaten Dora, Pak Kadisnya mengaporkan ke saya, Pak, ini kok ada kelompok kami, dua kelompok kami yang tidak masuk ERPKK. Sehingga di situ ada kelompok yang lain masuk, sedang yang ini tidak masuk. Nah, ini kan persoalan besar ini. Jadi, tetangganya yang kelompok lain itu dapat, sedang dia tidak dapat. Nah, ini Pak Lurahnya ditanya, tidak bisa jawab, Pak. Ini kenapa, Pak? Saya kok sampai tidak dapat. Kenapa saya tidak masuk ke ERPKK? Nah, ini kan kita tidak bisa menjawab secara langsung karena Kepala Desa tidak terlibat dalam hal ini adalah koordinasi saja masih minim. Bagaimana untuk inputting data untuk ERPKK, kita belum pernah diajak untuk bicara itu, Pak. Jadi, tegasnya bahwa penyusunan RDKK maupun ERDKK tidak melalui administrasi desa, gitu Pak? Sepakat, iya, iya. Jadi, desa itu tidak diajak untuk tadi, Pak. Inputing data awal. Kalau desa diajak sebenarnya kita punya basis data, data lahan, data orang penggarap, karena, contoh, SPPT, itu kan yang mengidarkan desa. Pasti berangkat desa paham dan tahu tanah si A ini saat ini dikerjakan oleh siapa. Kemudian, luasannya berapa? Apakah ini cocok sesuai dengan selipnya SPPT? Karena waktu dulu ada pengukuran sismiop, itu juga banyak yang enggak tepat, yang keliru juga, gitu, antara luasannya, namanya, dan sebagainya. Dan mungkin barangkali belum ada pembetulan, sebagian-sebagian yang sudah juga ada. Nah, ini perangkat desa, kepala desa pasti hafal, Pak. Kalau ini dilibatkan, saya yakin input data untuk ERPKK itu akan lebih sempurna, lah. Menurut saya, nggak? Ya, Pak Iri, jadi tegasnya itu ERPKK itu disusun dari kelompok, terus dikirim ke mana? Kalau yang koordinir, kelihatannya PPL, Pak. Kelihatannya, kelihatan PPL. Jadi di desa itu hanya diminta untuk tanda tangan, kalau ini ERPKK secara umum, kalau E, sebenarnya kita masih belum pernah diajak bicara ini, Pak. Kalau kita adalah setiap tahun sekali itu pengecer, atau kelompok, tapi yang sering itu biasanya pengecer, itu datang ke desa meminta tanda tangan untuk kepala desa mengetahui ERPKK yang ditanda tangan oleh kelompok masing-masing. Jadi ketika kepala desa dimintai tanda tangan, berarti kan kepala desa sudah tahu dari awal itu benar apa nggak, Pak? Kita nggak diberi lampirannya, Pak. Nggak diberi sopuknya juga nggak, tembusannya nggak. Jadi hanya sebatas mengetahui. Nah itu ERPKK yang dulu yang tugas jalan, jadi ternyata apakah itu yang digunakan untuk ERPKK atau ERPKK meng-input kembali kita nggak tahu, Pak. Jadi data yang Pak Kades harus tanda tangan mengetahui, tapi sebenarnya Pak Kades tidak tahu isinya gitu kira-kira. Iya, tidak tahu. Si A, si B, karena kan banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Jadi nama si A, si B, si C gitu, itu banyak sekali. Kemudian di saat meminta keadaan tangan, itu biasanya, itu suka di last minute untuk diminta distributor segera menyetar ERPKK. Kalau nggak nanti malah nggak bisa nebus kumpuk desa itu, gitu. Jadi kalau disodori data, sebenarnya disodori data saja desa. Oke, ini satu masalah. Jadi nanti kalau ada apa-apa Pak Lurah berarti harus bertanggung jawab karena kota datang gitu. Ternyata kalau ada masalah, misalnya kartu taninya bermasalah, kemarin Ibu Penny Rahayu, asisten ekonomi dan pembangunan Provinsi Jawa Tengah mengatakan kalau tidak ada kartu tapi di RDKK ada, itu petani subsidi harus diberi pupuk. Itu bisa dilaksanakan nggak? Kalau khusus untuk di Blurah, sementara saya juga mendapat info teman-teman di saat dua minggu yang lalu itu belum bisa Pak. Satu minggu yang lalu belum bisa. Nah, karena petani itu kalau wilayah sini wilayah gedung tubuhan ini butuhnya pupuk itu kan di dua minggu yang lalu, satu minggu yang lalu ini tanamannya sudah sudah apa, sudah ada yang sepuluh hari ada satu minggu kayak gitu. Jadi kan sebelumnya sudah mencari pupuk dulu Pak. Itu masih belum bisa. Nah, saya sampaikan waktu itu pernah ada rakor di tingkat kecamatan yang pertama kali terkait dengan sosialisasi penggunaan kartu tani itu sekitar ya di bulan inilah di awal bulan ini itu di kecamatan saya sampaikan kami kan dapat info dari media sosial ada video-video yang beredar itu dari rapat dengan pendapat di PNRI dengan pupuk Indonesia itu katanya disitu disampaikan oleh direktur pupuk kalau tidak pakai kartu tani tapi ada di ERDKK itu bisa dan sifatnya adalah tidak wajib untuk kartu tani saat ini nanti balik dari 2021 tapi jawabannya adalah dari Dina saat itu belum menerima surat resmi dari Kementerian Pertanian Pak sehingga juga belum bisa meneruskan ke bawah waktu itu pertemuan di kesamatan itu diikuti oleh disirbutkan pengeser maupun muskika dan pihak dari Dina Pertanian Kabupaten Jorah Pak Pak Eri lalu kalau keadaan tidak begitu apa yang diambil oleh petani apakah tidak pakai pupuk atau beli pupuk tan subsidi ini Pak Pak Pembang petani itu kan semua sudah tahu bahwa petani dipengan nerimong apa adanya jadi dikalah seperti itu sudah dikatakan aturan apalagi boleh dikata mengalami kesulitan petani ya sudah seadanya Pak yang pertama seadanya dia kalau tidak punya pupuk ya sudah mungkin pakai apa kalau punya duit nanti beli pupuk yang lanjut didi kalau dia terpaksa tidak punya duit ada pupuk beredar saat ini yang mereknya hampir sama tetapi kandungannya beda contoh poska bukan ponska tapi poska itu yang mirip dibuat mirip sekali kantongnya semuanya bahkan ada yang menawari saya kemarin Pak ada ponska TSP satu kalau Pak Urah mau saya kirim ke sini dengan harga sekian saya lihat dimana dulu oh ternyata bukan jadi bukan peredaknya pupuk Indonesia bukan itu palsu gitu Pak palsu gitu Pak ini kok saya kok saya tidak mengatakan palsu jadi bukan poska kok Pak poska tidak pakai N jadi kayak SP36 dia tidak tidak memalsukan bahwa itu produknya petro gitu tapi kemasannya mirip jadi kalau petani yang maaf mungkin tidak terlalu paham detail atau mungkin ya tidak terlalu pengalaman untuk membaca bisa ketipu Pak bisa ketipu dianggapnya itu adalah pupuk sama pupuk yang sama produk pupuk Indonesia terus selanjutnya juga begini Pak ada satu persoalan di tingkat bawah itu ini dari pengecer bahwa pengecer tidak boleh membuka sakpa contoh petani punya kartu petani kemudian digesekkan di pengecer kuotanya tinggal 49 kilo karena satu sekat 50 kilo otomatis petani tidak bisa dilayani nah ini kan persoalan persoalannya apa ini petani punya 49 kalau ini ada 100-200 petani ada yang 49 kilo ada 10 kilo ini kan akan menumpuk banyak nanti di pengecer terus dikemanakan ini juga menjadi satu pertanyaan sebenarnya kenapa pengecer tidak boleh membuka membuka sak Pak Erie salah satu sumber persoalan ini ada yang berpendapat karena disparitas atau perbedaan harga antara yang subsidi dan yang non-subsidi itu cukup jauh nah ini disitulah peluang bukan peluang artinya memotivasi siapa yang ingin bermain itu memang sangat kuat karena harganya cukup jauh ini di lapangan benar apa enggak seperti itu kalau itu ya anu Pak mungkin dengan pembuktian yang suka-suka itu penyelewakan pupuk itu kan juga banyak sekali yang sudah kenanya artinya itu ada itu ada potensi itu ada dan mungkin dengan kelangkaan pupuk dari dulu potensi untuk penyalahgunaan akan lebih tinggi kalau saya gitu artinya apa bahwa penyalahgunaan pupuk itu terjadi atau mungkin penyelewengan distribusi pupuk ini terjadi pasti dipicu karena kelangkaan pupuk seperti ini dari dulu jadi mungkin sedikit cerita saya dulu itu pernah diminta oleh distributor jadi pengejar sehingga sedikit banyak saya mengetahui bagaimana bagaimana menjadi serang pengejar terus bagaimana pupuk distribusi pupuk ini bisa sampai ke petani dan celah bagaimana untuk bisa memainkan pupuk ini jadi kalau saya masih berkesimpulan kalau petani untuk menyelewankan pupuk sangat kecil sekali minimal minimal kalau mau bermain adalah di lini pengejar kalau sekarang mungkin namanya KPLG jadi di lini pengejar ke atas kalau di tingkat petani dia sendiri saja butuh dan selalu kebutuhan petani itu tidak pernah oleh penyalur pupuk ini diberi keunggaran yang lebih itu enggak dari dulu diketati memang kelihatannya bukan petani yang menyelewankan itu pertanyaan saya begini kalau pupuk langka atau tadi ada masalah yang enggak bisa diambil oleh petani apakah itu yang disukai pengecer atau distributor nah itu kalau bicara pupuk langka dulu itu sebenarnya sama-sama ada untungnya juga artinya distributor atau pengecer saya melihat ke pengecer dulu pengecer itu diminta oleh petani udahlah pokoknya saya dapat pupuk harga berapa petani kan biasanya gitu pokoknya saya mau di harga berapa mau coba sampling saja dan kejadian banyak dari dulu harga pupuk di lini tingkat pengecer itu akan juga berbeda beda dan sering diketemukan pelanggaran menaikkan harga dan sebagainya walaupun itu satu saknya mungkin terpat Rp5.000 terpat Rp10.000 itu juga ada perbedaan di saat kelangkaan pupuk dengan jaling berbagai macam jalingnya barangkali adalah mungkin dikasih embel-embel untuk gesek ini pakai biaya ada mungkin kejadian oh ini harus mungkin wajib pakai biaya transport dan sebagainya nah perangkaan pupuk ini menjadi mungkin satu hal yang menarik kalau dalam bisnis tetapi kembali bahwa ini pupuk bersubsidi kalau pendapat saya adalah bagaimana mengevaluasi dari apa pendistribusian pupuk ini ini untuk menjadi kebijakan nasional karena ini adalah barang subsidi kalau ini dibuka di pasar umum ya menurut kami sama-sama tidak bisa saling menyalahkan pengecer kan pedagang juga jadi dia mempunyai imit bahwa saya ada kan saya tidak mau rugi Pak Erie kalau ada yang mengusulkan solusinya itu disparitas tadi perbedaannya diperkecil artinya subsidinya diperkecil sehingga yang dapat nanti bisa alokasinya lebih banyak kira-kira untuk petani seperti apa kan tadi katanya kalau sudah langka ya berapapun dibeli jadi berarti harga tidak masalah tetap dapat subsidi tapi tidak sebanyak seperti sekarang bagaimana ingatkan Pak sebelum masuk ke situ kemarin saya itu juga hitung-hitung dengan para kelompok tanpa ayo coba kita hitung-hitung analisa usaha setelah saya hitung satu hektare itu butuh dia sekitar 28-29 juta Pak sekali sekali tanam sekali tanam kalau satu hektare itu menghasilkan sekitar 7,5-8 ton kalau di desa itu kan biasanya mudah itu diborong di sawah satu hektare itu sekitar 34-36 juta panennya berarti kalau ini 29 juta kemudian dengan hasil sekian 36 lah tarolah itu berarti ada 7 juta ada margin 7 juta per hektare itu 4 bulan 4 bulan itu dengan orang yang punya garapan tanam 1 hektare kalau setengah hektare berarti ya separohnya apakah itu kira-kira sudah dikategorikan layak untuk sebuah pekerjaan jadi kesimpulannya adalah kalau memang pemerintah mau mengurangi subsidi ini sebenarnya petani sepakat dengan catatan agar petani tidak tidak susah untuk mendapatkan buku atau langkah atau mungkin catanya sedikit akan tetapi juga pemerintah tidak boleh upgrade dong karena ini adalah pekerjaan sehingga apakah HET HET gabah geras itu sudah sesuai sehingga sehingga kalau memang ini mau digeser seperti ini ya HET nya mesti devaluasi sehingga layak jadi itu soal erga bisa di perhitungkan lagi sekarang mengenai tadi untuk menghindari apa ya keturgaan tentang penyelewengan karena disparitas erga yang tinggi Pak Heri melalui asosiasi ini kan mengusulkan kepada Pak Gubernur supaya pupuk subsidi itu dipisah saja supaya lebih aman lewat BUMDES pertanyaannya adalah pertama apakah BUMDES mampu kemudian yang kedua apa tidak tambah masalah dengan pengalaman-pengalaman yang dulu misalnya KUD KUT dan sebagainya mau silakan Pak Heri sebenarnya dulu itu betul pupuk lewat KUD kalau KUD itu kan sebuah kooperasi dan itu maaf dengan pihak pemerintah desa maupun samatan kan terpisah sekali Pak kalau BUMD BUMDES dalam hal ini adalah di tingkat desa ini adalah bagian dari di bawah pemerintahan desa karena disitu tanggung jawab kepala desa nah kembali ke sini kami mencoba kemarin mengure contoh ini ada program ke MOU Pertamina dengan Kemendagri dengan Pamendagri adalah capertasop untuk membuat pompom di tingkat desa nah itu bisa dilakukan kenapa pupuk Indonesia dengan subsidi yang langsung menyentuh kepada petani dan notabene petani ini adalah di desa kenapa BUMDES tidak dipercayakan untuk menjadi satu penyalur sekali lagi penyalur bukan pedagang pupuk tapi adalah penyalur barang bersubsidi nah kalau nanti BUMDES menjadi penyalur barang bersubsidi harapan kami adalah apa dari sisi tadi input data seandainya diminta data itu pasti bisa sinkeran dan cepat karena ini adalah langsung dengan pemerintah desa kemudian yang kedua pengawasan sisi pengawasan semua akan ikut mengawasi karena BUMDES itu adalah pengurusnya pegawainya semua itu adalah warga desa dan dia pasti akan mengetahui sistem ini saya kira Pak Harry punya argumentasi sekarang pertanyaan saya apa respon Pak Gubernur Alhamdulillah waktu pertama saya sebelum bersurat saya Pak Gandar waktu beliau sangat respon dan dengan jawab tegas bisa jadi saya mohon Pak Gu untuk BUMDES ini bisa membantu mengurangi persoalan saat ini kebuntuan-kebuntuan terkait dengan kesulitan pupuk dengan penerapan ERDKK dan apa Kartu Tani karena berbasis digital bagaimana BUMDES untuk bisa ikut serta menjadi penyalur pupuk agar bisa mengurangi itu dengan saya yakin SDM kemudian perangkat-perangkat yang mungkin lebih siap BUMDES untuk era digital saat ini Pak BUMDES dan Pak Kup langsung menjawab bisa dan ini sudah kami bersurat dan kami juga berkontenasi dengan Bu Penny juga untuk mohon bantuan agar apa Pak BUMDES karena tidak tidak bisa semudah itu kita hanya mengajukan karena saat ini sudah berjalan sehingga ini adalah perlu dorongan bersama regulasi ini sampai ke tingkat pusat karena yang membuat regulasi ini kan permendak Menteri Pergagangan maupun Menteri Pertanian sehingga bagaimana kita bisa mendorong pertama agar BUMDES ini bisa menjadi bagian dari penyalur barang bersubsidi kepada petani khususnya pupuk maupun nanti obat-obatan maupun barang-barang yang lain kemudian yang non-subsidi barangkali baru itu menjadi pasar bebas silahkan siapapun boleh menjual yang non-subsidi nah itu akan mungkin menurut kami akan menjadi satu hal yang terpisah tadi jadi disparitas serga pun tinggi ini tetapi ini kan pupuk yang subsidi ini langsung kelilingnya jelas ini ada lewatnya dari pusat ke bawah sampai ke desa adalah pemerintah yang melayani ingatan Pak Pak Eri terakhir kalau tidak salah Pak Eri kan akan diterima Menteri Pertanian itu kira-kira agendanya Pak karena gini Pak setiap saya koordinasi di baik tingkat bawah Kabupaten ini adalah keputusan mentan keputusan pusat selalu jawaban itu dan saya selalu gak bisa apa-apa kalau jawab itu karena kita juga bagian dari pemerintah terus siapa yang membuat yang membuat adalah ini mentan oke kami bersurat kepada Pak Mentan salah satu agendanya adalah yang pertama ini Pak mencoba untuk memberikan masukan dirili di bawah barangkali pemerintah bagaimana sih susahnya petani di bawah kemudian bagaimana sih petani harapan petani sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk cukup sederhana tapi pemerintah agar tahu sehingga kebijakan ini tidak membuat petani sebenarnya untuk mempermudah tapi menjadi sulit kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting sebenarnya kami akan mencoba Pak Bambang membuat satu korporasi pertanian yang berbasis kerakyatan dengan memadukan antara BUMDES kemudian GAPOTAN karena di desa ini ada kemudian yang ketiga adalah ada barangkali nanti dibentuk satu gabungan korporasi tani nah disinilah nanti siklus mulai dulu sampai hilir ini ada perporasinya dan ini basisnya adalah kerakyatan karena semua adalah diuris oleh petani oleh warga desa tetapi tidak lepas adalah ini koordinasi dengan pemerintah desa otomatis ke atas samatan kabupaten dan pusat berkata Pak Bambang baik terima kasih sekali Pak Agung Gheri Susanto ketua asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia abdisi Jawa Tengah sekalian sekjen abdisi pusat juga kepala desa Sidorejo Kedung Dupan Dora mudah-mudahan semua gagasannya tadi bisa menjadi kenyataan untuk menyelesaikan kemelut pupuk yang terjadi dari tahun ke tahun seolah-olah tidak bisa berhenti Pak Tengah sekali lagi sukses di Semarang salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau youtuber adalah Bambang Sadono mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019 Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal Youtubenya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah Hingga kini Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut